Antriannya padat guys, antriannya padat Oke, kita udah dapet Antri banget Oke guys, kita mau otw lagi Ini sambil sahur ya Sambil sahur Tadi, weh ngantri banget Favorit KFC makanan favorit Hampir setengah jam mungkin Karena banyak yang makan disana Terus banyak ya kan, sekeluarga-sekeluarga gitu Jadi lama Shopnya juga kehabisan Oke, sambil ya Bismillahirrahmanirrahim Amin Oke Ini emang padat banget guys Jadi buat keluar dari parkirannya susah banget Selama mau perjuangin buat masuk Ya Karena udah dikit lagi imsak Jadi ambil disuapin gak apa-apa ya Oke guys Alhamdulillah kita sudah keluar dari parkiran Tinggal keluar dari area Rest area-nya aja nih Jadi dari tadi Himbawan-himbawan Agar Jangan berlama-lama disini tuh Selalu didengungkan ya Jadi Aturannya memang hanya 20 menit disini Tapi Gak mungkin kayaknya sih Gak mungkin 20 menit Karena Kamar mandi antri Ya semuanya serba antri Mulai dari kamar mandi Terus Beli makanan Ya kan Belum lagi istirahatnya Setidaknya butuh Ya 45 sampai 1 jam lah itu Paling sedikit Waktu yang dibutuhkan ya Oke guys Apalagi mau ngisi bensin ya Antri lagi Ini antri Antri bensin juga lumayan Belum parkir sebenarnya Oke Kita langsung aja ke jalan Nanti kita subuh di rest area selanjutnya aja ya Mudah-mudahan masih bisa keburu lah Subuh disana Nah guys Saya tuh emang termasuk orang yang sangat menikmati perjalanan mudik ya Mudik itu emang macet Tapi ya disitulah Apa ya namanya ya Seni Seni nya ya Atau keseruannya disana gitu Apalagi kalau kita berhenti ke rest area Terus Banyak stand-stand yang Apa namanya Disiapkan ya Misalkan dari provider Dari Bengkel Dan lain sebagainya Itu seru banget buat dicoba-coba Apalagi kalau kreatif gitu Mereka menyiapkan games Terus menyiapkan fasilitas yang memanjakan kita Itu Asik banget sih Iya Saya menegarkan ya Saya nyegerin mata Badan juga Ya jadi Nikmati aja Kalau Kalau Apa? Kalau mudik itu Menikmati Justru Kalau kita Nggak ketemu macet Rasanya ada yang kurang Dari mudik gitu Oke kita masuk ke jalan raya Bismillahirrahmanirrahim Ya Oke guys Ini udah jam 4 guys Nanti kita Subuh di Rest area selanjutnya Ya Mengejar waktu Nah guys Ini sepanjang jalan Yang berhenti di pinggir jalan aja Banyak banget tuh guys Ya Karena Tadi Nggak ke bagian Parkir Di rest area Rest area penuh banget Bahkan ada Plank ya Rest area penuh gitu Akhirnya mereka Parkir di bawah jalan Nah inilah seninya Mudik Seru Seru banget Apalagi kan ini Udah 2 tahun Nggak mudik ya Ibaratnya Bendungan air tuh Udah dibuka Semuanya Turun dan Pulang kampung Seru-seru sih Sampai di mobil-mobil Bikin tulisan-tulisan unik Gitu kan Tadi apa tuh bacanya tuh Nyak nyong Pulang gitu Banyak-banyak Apalagi Kalau kita lewat Yang nontol ya Yang nontol Itu lebih seru Lebih seru bener Kebayang sih Apalagi yang pake motor gitu Ada yang pake bajaj Ada yang pake pespa Dan lain-lain gitu Seru banget Tapi belum pernah Tadinya mau nyoba ya Cuman Aduh Kasian Tadinya Mau nyoba pake motor Pulang ya Tapi Bawa anak Dan ini Kadang hujan itu Gak bisa diprediksi gitu Tiba-tiba Langsung hujan deras Apalagi lagi musimnya ya Bisa semaleman Hujan Ya guys Nanti saya lanjut di Musolah di rest area selanjutnya ya Untuk sholat subuh Karena ini udah masuk ke jalan tol Jadi saya perlu Lebih konsentrasi kayaknya ini Udah mulai lancar Dan banyak yang udah ngebut-ngebut Jadi sejar konsentrasi Oke Kita nanti ketemu di rest area selanjutnya Iya Oke guys Kita mau mampir dulu ke rest area Ini tadi lumayan agak macet Ternyata yang bikin macet itu adalah Karena di perjalanan itu kan ada kontraplow sekarang ya Dibuka kontraplow Jadi Ada yang Apa namanya Mengambil jalan langsung ke kanan Kesana Yang mengakibatkan macet gitu Nah tadi begitu ya Jadi hati-hati Nanti kalau ketemu macet Ada yang seperti itu Oke Kita akan mampir dulu ke rest area Untuk melakukan sholat subuh Ya Tadi belum sholat subuh Ini masih jam 5 5.15 Ya mudah-mudahan gak Terlalu penuh Oke Nah ini banyak yang parkir disini Memang karena Muatannya Muatan parkir di rest area nya Mungkin kurang memadai Ya Tuh banyak yang istirahat disini Oke Kita coba masuk ya Kita coba masuk Kenapa nih Oh tuh udah kelihatan macet kan Oke Kita coba masuk aja ya Banyak yang tau Nah Banyak yang istirahat disini guys Emang ini udah Tanggal 1 Masih padat Merayap banget Masih padat Keramaian lagi Keramaian ya Keramaian di perjalanan Luar biasa sih Ya inilah mudik Waduh gimana nih Bisa masuk kan nih kita Kita upayakan bisa masuk Biar kita ke masjid atau ke musholah Tapi kalau tidak bisa ya Kita bisa aja sih Di pinggir jalan juga Pake Ada sejadah ya Oke kita Berhenti dulu di rest area Ya Ini mau sholat subuh dulu Alhamdulillah Di depan kita Persis banget Ada musholah Nah itu musholahnya guys Dan ini ada pos Pengamanan lebaran juga disini Oke Oke teman-teman Kita sudah melakukan Sholat subuh Ya Sekarang kita jalan-jalan dulu Kita Lihat Suasana di rest area Kilometer 86 ini Ini toiletnya Dan ada Toko-toko baju juga Nah Toiletnya gratis Oke Kita lewat sana dulu Iya Disini juga ada Alfamart Ada Alfamart Ada Indomart CFC Dan ini menarik guys Ada Pendopo Nah Disana Ada juga yang Penjual oleh-oleh Dan susu jahe mirah Oke Nah disini Juga ada Pujaseranya guys Seperti apa Coba kita Lihat ya Nah Ini yang Lemai Disana ada Indomart Ini Warung Masakan Padang Ya Kita lihat ke Area parkirnya Oke Area parkirnya Memang gak seluas Yang tadi di Kilometer Berapa 57 ya Tapi ini cukup Untuk Istirahat Beberapa Waktu Sama guys Disini juga Ngantri ya Parkir itu Ngantri Tadi pas masuk juga Kedalam itu Banyak yang Istirahatnya di luar Karena tidak kebagian Tidak kebagian Har parkir Oke Warung-warung Meskipun sudah Subuh Masih ada buka Oke Nah Ada toilet Darurat juga Menggunakan Mobil Nah Nah itu tadi Mushollah Yang tempat tadi Saya sholat Oke Coba kita Kesini Wih Antriannya Makin banyak Nah Kalau yang kesini Ini Adalah Yang mau Ke SPBU Langsung Sedangkan Yang kekiri sana Ada yang Untuk istirahat Dan juga Belanja Nah ini Ini ada Postco Pengamanan Lintas Postco Pengamanan Lebaran Standby Dari Petugas Polisian Oh Kantrian Oh guys Banyak yang Tidak kebagian Parkir Di sana guys Parkirnya Oke Kita Ke mobil lagi 30 menit aja Tapi kayaknya Gak cukup 30 menit Oke Kita ke mobil Halo Lagi Lagi makam Lagi sahur Dari sana Sahurnya Kesiangan Dari sana Lagi sahur Sahurnya Kesiangan Coba lihat Papa Oke Les Mungkin itu dulu ya Di kilometer 86 Jadi ini bukan 102 Tapi kilometer 86 Terima kasih Sudah Stay tune terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh